Pemirsa, kami kembali mengajak Anda untuk memantau situasi terkini Arus Mundik di Pelabuhan Merak, Banten. Dan sudah ada rekan kami, Mahathir Muhammad, di sana. Mahathir, apakah Pelabuhan Merak sudah mulai padat malam hari ini? Ya, Zillah, menurut pantauan kami di lapangan, situasi dan kondisi yang berada di Pelabuhan Merak, Banten, memang terjadi kepadatan kembali. Yang tadinya, pada Jumat sore hingga Jumat malam pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, memang terpantau cukup sepi dan lenggang. Namun, menyentuh di jam 22.00 waktu Indonesia Barat, Pelabuhan Merak, Banten, kembali dipadati oleh pengendara, khususnya kendaraan roda empat yang masih mendominasi, yang akan menyeberang di Pelabuhan Merak, Banten, menggunakan kapal feri Indonesia. Pihak ASDP pun mencatat, peningkatan memang terus terjadi, meski pada sore hari ini sempat lenggang. Di mana untuk kendaraan roda dua, memang tercatat, ada 11.800 unit kendaraan roda dua yang sudah menyeberang dan menggunakan jasa kapal feri Indonesia. Dan kendaraan roda empat, tercatat, hingga 19.200 kendaraan roda empat, yang masih menggunakan jasa penyeberangan di Pelabuhan Merak ini. Dan kami sempat berbincang juga dengan para pengendara, mereka masih memilih atau memfavoritkan waktu malam untuk berkendara, atau juga menyeberang di Pelabuhan Merak ini menuju Pelabuhan, maksud kami di Bakau Heni. Di mana kami sempat berbincang, mereka memilih pada malam hari, dikarenakan siang hari mereka fokus untuk menjalankan badan puasa, hingga malam hari mereka jauh lebih segar, dan juga jauh lebih nyaman ketika berkendara di malam hari. Dan kami juga sempat berbincang dengan Direktur Utama PT ASDP, yaitu Ira Puspeta Dewi, memang pada malam hari ini hingga esok hari di hari Sabtu, tanggal 1 Juni, dan hari Minggu di tanggal 2 Juni 2019, menjadi puncak arus mudik di Pelabuhan Merak, Banten. Nah, dengan adanya himbawan dan juga prediksi dari ASDP untuk puncak arus mudik di Pelabuhan Merak ini, himbawan-himbawan dan juga penambahan fasilitas pun terus dilakukan. Seperti himbawan untuk para pengendara roda 4 maupun roda 2, yang nantinya akan menuju loket pembayaran untuk pembelian tiket, para pengendara di Himbau untuk menyiapkan kartu elektronik tol Anda untuk jauh lebih cepat dan menyiapkan juga, yaitu KTP elektronik Anda. Sehingga Anda ketika sampai di loket pembayaran, hanya tinggal memberi dan juga Anda mendapatkan tiket. Namun, kami sempat melihat juga, kami memantau langsung di tempat pembayaran tiket, memang masih dilakukannya proses pembayaran yaitu transaksi cash atau menggunakan uang cash. Jadi, untuk para pengendara nantinya yang apabila Anda menyiapkannya uang cash, siapkan dengan uang pas dengan tarif yang sesuai dengan kendaraan Anda atau golongan Anda. Dikarenakan memang tadi sempat terjadi kelambatan, juga kepadatan, dikarenakan para pengendara membelikan uangnya tidak pas atau membelikan uang lebih. Sehingga ini membutuhkan proses untuk pengembalian dan juga proses dari pemberian uangnya kembali. Dan, Zila, kami dapat informasikan juga bahwa pantauan kami di lapangan pada siang tadi, dari pantauan cuaca, memang di pelabuhan Merak ini tercatat dari 32 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius. Dihimbau untuk pengendara roda 2 untuk dapat menggunakan pakaian yang nyaman, apalagi ketika pengendara roda 2 ini membawa buah hatinya untuk mudik atau menyeberang menggunakan kapal feri Indonesia di pelabuhan Merak, Banten ini. Dikarenakan sekali lagi, memang keadaan kondisi yang cukup panas di pelabuhan Merak ini. Dan, Zila, apabila memang esok hari sesuai prediksi dari ASDP, adalah puncak arus mudik, banyak sekali rangkaian-rangkaian yang akan disiapkan dari pihak ASDP. Yang pertama adalah penambahan loket di setiap unit kendaraan. Seperti tercatat, hingga hari ini penambahan loket di kendaraan roda 2 sudah ada 25 loket dan untuk kendaraan roda 4 sudah ditambah kembali menjadi 26 loket. Dan juga adanya penambahan operasi kapal di mana tadinya pada hari ini sebelumnya kapal yang beroperasi disiapkan hanya sekitar 30 hingga 32. Namun, apabila terjadi peak hours atau peak season, nantinya pihak ASDP akan terus menambah operasi kapal untuk nantinya mengurangi kepadatan dan dihimbau untuk para pengendara untuk tetap menjaga kesehatan Anda dan hati-hati selamat sampai tujuan di kampung halaman Anda. Zila. Ya, terima kasih informasinya Mahathir Mohamad langsung dari Pelabuhan Merak. Selamat bertugas kembali.